hai 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 teman-teman welcome in my channel isabet kibet nah kali ini saya akan review kebun jangan lupa like comment dan subscribe Oke ini putih ya motor-motor sahabat karib suami saya teman-teman saya sudah siap mau berangkat naik motor ini bersama dengan pabro suami saya oke nah teman-teman sudah sampai di lahan yang baru dibuka yang sudah dipancang siap digali lubang tanam di mana Pak yang ada pohon bajakah kita kesana ya teman-teman mencari akar bajakah kalau beruntung nih Pak kulat yang dimakan juga ini kalau bintang apa ini teman-teman nih jamur bintang jamur kancing atau apa ya ini bisa dimakan tapi kita suami saya enggak mau tubuhnya di tanah nggak mau memakannya yang tumbuh di tanah oke 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 ini pohon apa Pak Oh ini pohon lengkeng teman-teman lengkeng Kalimantan namanya bububbudか bumbu bubukku bebuku ya tak ini buahnya versi selengkeng tapi kulitnya berwarna hijau Oke kita lanjutkan tuh tuh kemana arahnya yang panjang untuk menanam sawit belum digali lubangnya nanti kami mau bermitra dengan sinar mas ya teman-teman ini pak gantian lagi pak ikuti itu ampun ampun nah ini teman-teman mana pak pohon bajakah ini akar bajakah obat ada airnya? gak kelihatan airnya ada mana? ada airnya? sudah mulai pak terus kemudian aduh ada kayak pemuka aku aku mulai menuang seorang seorang ada untuk dirandam kita masih kemana kita buka lahan mana bos buka lahan lagi sirin banyak akar bejak tapi itu obat obat yang manjur banget nanti saya bawa akarnya itu bisa juga direndam mana daunnya pak di atas ya pak daunnya daunnya di atas minta ampun pahit ini kalau orang jalan ke hutan apa namanya kalau gak ada air ini pak minumnya pak minuman alternatif gimana ya muka saya tadi waktu minum bajak pak netes terus sayangnya seandainya di kembang biakan ini tanam tanam jangan-jangan ada buah-buahan yang di dalam itu pohon undingan ada ini tembus ke luar sana pak ini tembus ke luar sana ini yang bagus ini Rafael sudah jauh enggak ya Pak pohon opis kondok pasandra ini kayu apa ini kayu orang mas maulah ramuan gak pion gak mau ini bareng pohon apa ini kan iniulknya manis lebar kemanjing makanan kancil mana ini kayak ini kayak luwa Oh nih loh teman-teman masa ini kemanjing perasaan kayak ini ini mah ini teman-teman buah kumanjing monyet suka makan ini apa Om anu pelanduk suka makan buah ini katanya kumanjing kumanjing kita kita boleh makan juga kalau kujajing bukan kumanjing makanya hahaha kalau manjing itu kan yang buahnya enggak kayak gini ini pohonnya ini pujajing ini makanan si kancil Oke ini belum besar ya Pak masih kecil Oke lah teman-teman ini pohon tarap saya sebenarnya mau cari pohon yang itu kalau lihat teman-teman ini daun tetula yang pernah saya masukkan di vlog saya yang dulu itu kalau teman-teman mau lihat silahkan cari-cari video-video saya ada buahnya apa nih teman-teman saya mau ke sana dulu balan lagi terus dirintis suami saya sudah mau ditembus Hai saya takut kalau masuk itu ada pohon pohon umbut ini teman-teman ini masih kecil betong betong raya eh oh iya iya teman-teman pohon buah hutan ini ya mirip daun kelapa ini ada buahnya cuma ini masih muda banget pohon undingan ini teman-teman buah ini kalau matang rasanya manis katanya biarpun rasa habis makan pahit atau apa kalau makan teman-teman buah ini katanya manis eh belum matang berlendir tawar rasanya belum beruntung saya mendapatkan yang matangnya kecil biasanya lebih besar seperti misalnya seperti ibu jari cari lagi enggak ada buahnya teman-teman yang berbuah ini berbuah undingan buah ada berbuah ada berbuah baiklah teman-teman ini pohon apa lagi ya besar nih nggak kelihatan daunnya di atas kita tahu saya ini pohon apa oh iya pohon tarap ini kita ke ujung itu ada wahan orang ngadang orang mau kesana saya ini banyak pohon undingan katanya ini kalau anak-anak malas makan atau baru sakit dikasih buah yang ini tadi buah undingan teman-teman maka akan membangkitkan selera makannya atau nafsu makannya kita juga orang dewasa akan membangkitkan selera makan kita oh iyalah oke lah saya cari dulu ya buahnya takut ini kalau terlalu lebat-lebat gembur kayak gini saya takut padahal anak kampung tapi saya takut gila itu dapur kami di pondok tuh lihat nih teman-teman sudah mulai mendidih tadi aku belum rata banget mengaduk-aduknya nih ntar lagi kering ini dapur tungku tungku dari batu namanya salayan tempat kayu dapur di pondok centong centong dari kayu ulin beginan suami saya teman-teman bikinan sendiri ini centong dari kayu ulin keren kan keren kan ntar lagi kering nah keringan begini caranya teman-teman kalau masaknya di tungku kayu ini didiamkan biar nasinya nanti jadi pulen tinggalkan baratnya saja tinggalkan baratnya saja tinggalkan baratnya saja masak 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 nasi tadi ini saya panasin pepes ikan ya tadi malam tadi malam sebenarnya saya membuat pepes ikan patin membeli dari pasar pasar sore pasar batu lasung sebelum kami ke kebun sebelum kami ke kebun tapi saya tidak sempat memidiokan karena terlalu ribet sudah malam karena tidak ada kulkas kayak di rumah di pondok ini semalam-malamnya harus dikerjakan harus dimasak makanya tadi malam ini saya pepes ikan patin cukup ini untuk dua hari dua hari kami makan suami istri teman-teman bagian kalau rajin ikan banyak diguntung menangkap ikan suami saya punya bubu punya pancing punya jaring ikan cuma karena terlalu sibuk jadi kami bawa makanan dari bawah dari pasar cukup untuk dua hari ini kadang saya waktu dulu itu waktu PPKM kami bawa bekal untuk satu minggu ayam kami ungkep untuk beberapa hari ada tempe yang dibacam atau tahu untuk beberapa hari sementara kalau sayur disini banyak kalau cuma sayur takis sayur bayam dulu banyak suami saya nanam daun bawang kami nanam dulu teman-teman waktu pohon sawit kami masih kecil ada singkong ada ubi jalar terong banyak dulu pisang ya pisang bermacam-macam jadi kami kalau sayur dulu tenang aja teman-teman cuma kami ikan aja karena gak sempat memancing atau masang jaring jadi kami ya bawa kayak gini bawa bekal ikan kami beli kami pepes kayak gini cukup untuk dua atau tiga hari bersama anak-anak ayam kami ungkep beberapa hari cukup kayak gitu teman-teman ceritanya nangka juga banyak disini jadi kami sayur gak terlalu repot mikirkan rebung rebung banyak di hutan rebung ditanam sama suami saya nangka ditanam umbut-umbutan di hutan ada bermacam-macam kalau mau ngambil aja ada namanya umbut risik ada namanya umbut apa yang di atas gunung itu banderang dimakan ya pak banderang itu dimakan umbut bangkala dan bermacam-macam umbut di hutan bisa daun-daunan juga ada sayur yang dimakan di hutan oke pepes ikan sedang dipanaskan wangi banget teman-teman ini gak dikukus kami langsung pepes di tungku kayak gini aja tadi malam mandi juga malam teman-teman sekarang saya lagi merebus daun singkong untuk dilalap nanti lauk makan kami lauk daun singkong ini tadi saya kasih garam penyedap gula minyak goreng sedikit tutup dulu biarkan sampai empuk batangnya orang banjar atau orang dayak pasti tahu gimana rasanya ini kalau makan ada daun singkong dilalap terus malas bikin bumbu kayak gini aja namanya cacapannya ini namanya cacapan coba deh teman-teman kalau belum pernah rebus daun singkong terus bikin bumbu kayak gini cacapan kayak gini pasti tahu rasanya pasti enak enak banget teman-teman saya suka ikan bakar ikan bakar juga ikan bakar tanpa bumbu kayak gini enak banget cocolannya enak banget kayak gini kalau ikan bakar tanpa bumbu ini asam jawa teman-teman ini segar semua gak dimasak tuh asam jawa bawang merah vetsin garam sedikit gula kalau mau kalau saya gak pakai gula sudah enak enak banget ini cacapan daun singkong yang direbus ikan bakar tanpa bumbu juga enak cuma ikan bakar dengan garam biasa teman-teman ini cocolannya enak banget coba ya teman-teman bunda-bunda sahabat-sahabat aku yang melihat channel aku coba aja bumbu kayak gini cocolan daun singkong daun pepaya atau terong rebus terong goreng juga gak apa-apa ikan goreng juga gak apa-apa teman-teman enak ini cocolannya oke tunggu ya sebentar saya mau mengangkat daun singkong mungkin sudah masak sudah matang oke ini teman-teman penampakan makanan kami hari ini siang ini ikan patin sudah saya coel aku menyuap sesuap udah dari ini bawang merah bawang merah sereh asam jawa bawang merah eh kunyit jahe sama cabai kalau mau tapi ini gak saya kasih cabai ikan patin ini teman-teman ini yang warna-warna ini asam jawa ini daun singkong yang udah saya rebus tadi ini cacapan tadi enak banget coba loh pasti udah ketagihan oke kami makan dulu ya teman-teman cocol karena kami berdua saja kalau suami istri gak gak jijik ya kalau kayak gini dicocor makan deh dengan nasi sama daun singkongnya ini campurkan ke sini tadi ini disuap deh oke lihat dulu ya teman-teman makan dulu teman-teman makan dulu ya makan dulu ya semuanya ya 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 nincuanya ha ya belum jęwu "- Terima kasih.